Intro Adegan diawali dari seorang pria yang entah kenapa kulit si pria ini tuh bisa menghasilkan gulungan film 35mm Itu loh yang mirip klise, memori kamera kodak jaman dulu Kalau kalian gak tau kayak gini nih bentukannya Sepertinya si pria ini hidupnya menderita Karena keanehannya itu, ia terus-terusan mengalami operasi ketika rol filmnya dirasakan muncul ke permukaan kulit Meski demikian, tampaknya pria ini menjadi pusat perhatian publik Hal itu diungkapkan ketika si pria kayak dilelang gitu Eh, tapi bukan dilelang sih, lebih tepatnya dipamerkan gitu lah ya Banyak orang yang ingin menyentuh kulitnya Entah gimana ceritanya, si pria lama-lama kesal karena sepertinya si dokter memanfaatkan rol film yang muncul di kulitnya untuk dijual ke produser Film gitu ya kan? Ya gak sih? Kalau salah silahkan di komen aja ya Si pria yang sudah muak melarikan diri Sebelum itu, ia menghabisi orang-orang yang memanfaatkan dirinya sebagai sumber pundi-pundi uang Mulai dari dokter, perawat, dan yang lainnya termasuk si produser tadi Sebelum, akhirnya ia memilih untuk bunuh diri dengan meletakkan badannya di rel kereta hingga akhirnya diremukan oleh kereta di salah satu gerbong Kemudian, tampak turun hujan berwarna merah Apakah hujan darah? Entahlah, tanyakan sama produser aja Eh, sutradara anjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!